Halo guys, kembali lagi di The Castle Kali ini kita mau unboxing 1 buah ATS Dengan daya 63A Untuk fase 1-4 fase Langsung aja kita lihat Untuk kotaknya Di sisi kanan kiri tidak ada keterangan apapun Di sini ada cuma tertulis Bahasa Tiongkok Kita tidak tahu tulisannya apa Langsung aja kita lihat isi dalamnya Di sini sudah tidak ada apa-apa lagi Langsung kita buka Ini dia Kita lihat di bagian atas ada switch Yang dimana ini bisa untuk mengaktifkan atau mematikan alat ini Jadi kalau dia dimatikan Kita bisa memutarnya secara manual Kalau dia dinyalakan, dia bakalan otomatis Nah, biasanya di sisi sebelah kiri atas Itu adalah tempat PLN masuk Dan di sebelah kanan atas Itu adalah tempat generator atau inverter masuk Di bagian bawah ini adalah tempat outputnya Di sini ada tempat lampu indikator atau lampu pilot Walaupun di sini mereka sudah menyediakan lampu indikator Tapi kita bisa menambahkannya Kita lihat untuk di bagian atasnya Ini tempat inputnya Di bagian bawah Di sini ada keterangannya juga Ini tempat outputnya Ini dia menggunakan seperti MCB Berarti di sini ada 4 buah MCB Dan di sini ada 4 buah MCB Untuk penggeraknya dia menggunakan motor Bisa kita lihat di bagian belakang Dia menggunakan motor Jadi ketika Yang sisi sebelah kiri Perpindah ke sisi sebelah kanan Dia tidak akan Bersatu Di sini ada posisi Terpisah Ini baru dia berpindah Oke langsung aja Gimana kira-kira untuk penggunaannya Kita langsung aja kita rakit ya Oke guys Ini setelah dirangkai Langsung aja kita jelasin Ini adalah perumpamaan dari PLN Dimana adalah sumber arus utama Di sebelah kiri atas Sudah saya sambungkan kabelnya Dan ini adalah perumpamaan dari Generator atau inverter Sudah saya sambungkan di sisi sebelah Kanan atas Dan di sisi bawah Sebelah sini adalah arus output Untuk ke dalam rumah Atau industri Yang ingin kita gunakan Langsung aja kita tes bagaimana alat ini Ini adalah power masih mode off Dan di sini semuanya dalam keadaan mati Bagaimana kita coba mode auto Di sini kita nyalakan Dan ketika listrik PLN menyala Dia berpindah ke listrik PLN Sumber arus utama Di sini lampu telah menyala Bagaimana ketika Listrik PLN mati Dan kita telah menyihidupkan generator Kita matikan listrik PLN Dan kita menyalakan generator Dia akan otomatis berpindah Dan lampu tetap menyala Kita tidak perlu menghidupkan Atau mematikan tuas Bagaimana ketika listrik PLN Kembali menyala Dia akan otomatis berpindah Dari generator ke PLN Dan di sini kita tidak perlu khawatir Karena listrik tidak akan bersatu Jadi tidak akan ada shot Kita coba nyalakan Dia otomatis pindah ke listrik utama PLN Dan kita bisa mematikan generator Bagaimana kalau fungsinya secara manual Oke Ini kita nyalakan Ketika PLN mati Kita Ini dalam kondisi mati Kita nyalakan generator Dia tidak akan berpindah Tapi kita bisa memutarnya secara manual Dia akan nyala Tapi kalau kita bikin posisi auto Kita nyalakan PLN Dia otomatis berpindah Dan ini tidak akan shot Ini bisa untuk listrik 3 fast Mau digunakan 2 fast boleh Bisa menggunakan 2 Menggunakan 3 Menggunakan 1 fast Bisa saja Kita coba perumpamaannya Ini tidak akan ada shot Ini coba saya mainkan Dia tidak akan ada namanya Terjadi shot listrik Antara generator dengan PLN Tapi dia tetap sumber utama adalah PLN Atau mau diganti sumber utama inverter Sumber kedua generator Bisa Atau sumber utama PLN Sumber kedua inverter Bisa Tergantung Pemakaian mau bagaimana Ini aman ya Dengan kapasitas 63A Per slotnya Ini aman Bisa dimasukkan Kedalam box panel Atau Langsung dibaut Ke tembok Disini bisa Ini untuk lampu pilot Untuk tambahan Oke demikian review kali ini Jangan lupa Comment di bawah Sama jangan lupa Subscribe-nya ya See you Bye-bye Bye-bye Bye-bye